Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Mumpartai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, Prabowo mendukung langkah pemerintah pada periode kedua dan akan tetap sebagai penyeimbang. Presiden Jokowi Dodo bertemu Ketua Mumpartai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, Prabowo mendukung langkah pemerintah Jokowi dan akan tetap menjadi penyeimbang bagi pemerintah. Prabowo juga berjanji jika diundang akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Usai mengadakan pertemuan dan menggelar jumpa pers, keduanya bergegas pergi. Namun wartawan meminta Jokowi dan Prabowo untuk foto bersama. Tiba-tiba Jokowi mengajak Prabowo untuk mendekat ke wartawan dan bersuah foto bersama. Saya bertemu dengan Prabowo Subianto, sahabat baik saya. Bagi tadi kami berbicara banyak hal, tetapi terutama yang berkaitan dengan ekonomi negara kita, karena kita tahu semuanya global ekonomi baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan merupakan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi negara. Tadi yang kedua juga berbicara masalah Ibu Kota Baru. Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini belum apa, untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerita untuk masuk ke koalisi kita. Itu saya kira tiga hal yang tadi kami bicarakan. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya diundang kemudian tadi sebagaimana Presiden Jokowi Dodo menyampaikan, kita bahas banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah kondisi politik, keamanan, pertahanan negara. Kita bicara Ibu Kota, di mana saya menyampaikan, saya mendukung gagasan Ibu Kota. Tentunya beliau juga mengatakan akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu. Kemudian saya menyampaikan sekali lagi ke beliau, apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali, di mas media, kami, Gerindra, selalu mengutapakan kepentingan yang besar, kepentingan bahasa negara. Kita bertarung secara politik, begitu selesai, kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu, itu pun saya sudah sampaikan di MRT waktu itu, kalau kami diperlukan, kami siap, kami akan memberi gagasan yang optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat, kami ingin membantukan, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai check and balance, sebagai penyimbang, karena kita di Indonesia tidak ada oposisi, Pak. Tetap kita merah putih di atas segala hal, kita akan berperan. Saya kira demikian, hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra gitu, Pak. Sangat mesra. Banyak tidak suka, Pak. Sangat sangat, Pak. Ya, jadi saya kira demikian. Kami, habis ini, Pak, saya akan kedatangan rombongan MPR. Saya tanya, ada apa rombongan MPR mau ketemu saya? Katanya, mau undang saya ke pelantikan presiden. Hadir nggak, Pak? Ya, kalau diundang ya hadir lah. Gimana, Pak, diundang lurah kalau harus hadir. Ya, kita sebagai negara, kita harus bersatu. Sebagai bangsa, kita harus bersatu. Kalau ada kekurangannya, kita selesaikan di dalam ruangan. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Gitu, Pak.